Menjelang hal raya idulat H, PMK Pengayu mendirikan pos checkpoint pemeriksaan untuk hewan kurban. Pos checkpoint ini didirikan di exit tol dan perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Sejumlah petugas dari BWD Kabupaten Ngawi mendirikan tenda untuk pos checkpoint pemeriksaan hewan yang masuk ke Jawa Timur. Pendirian checkpoint ini sebagai antispasi merebaknya ternak atau hewan kurban yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Di samping itu sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan pos checkpoint ternak tersebut tujuannya untuk pengecekan lalu lintas hewan ternak yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Ngawi apakah hewan ternak tersebut terjangkit PMK atau tidak. Termasuk adanya penyertaan surat keterangan kesehatan hewan bagi ternak yang nantinya masuk. Petugas yang berjaga di pos penyekatan tersebut nantinya selama 24 jam secara bergantian. Pendirian pos checkpoint ternak ini juga mendasar dari instruksi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi jika daerah diserankan lebih intensif melakukan pemeriksaan terhadap ternak baik kambing, domba, atau sapi yang akan digunakan untuk hara raya idulataha. Jika di checkpoint nanti ditemukan adanya hewan ternak yang terindikasi PMK, maka akan dikembalikan ke daerah asal. Seminggu sebelum hari raya kurban, ini diupayakan seluruh jajaran terutama pihak pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI Polri untuk melakukan screening hewan ternak yang ada di kabupaten kota lingkungan masing-masing. Upaya ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa hewan ternak yang sudah berada di lingkungan masyarakat terjaga dari penularan PMK. Bupati menambahkan pelaksanaan post checkpoint nantinya pemerintah daerah bekerjasama dengan TNI dan Polri untuk melakukan screening terutama pada lalu lintas hewan ternak. Sementara berdasarkan data hingga saat ini, di Kabupaten Ngawi terdapat 654 kasus PMK. Di antaranya 82 sapi dinyatakan sembuh dan 3 dinyatakan mati.